Bismillahirrahmanirrahim, what to buy? Ini poin ketiga yang akan saya sampaikan, yaitu poin yang paling diharapkan oleh para penyedia jasa bogah, yaitu pengunjung memelanjakan uangnya di objek bisa tamu. Pengen penjualan mularis manis dan meningkat hingga 5 kali lipat? Saya akan bahas untuk kategori jasa bogah. Simpan postingan ini ya. Yang pertama adalah ketika sebelum pembeli datang. Nih, poin yang pertama, hindari lapakmu dari kotor dan jorok, karena ini bisa bikin jijik orang yang melihatnya. Selanjutnya, pastikan meja selalu dilap dan wangi, sehingga pembeli ketika duduk merasa aman dan nyaman. Kemudian pastikan makanan tidak dalam keadaan terbuka di etalase ya, bebas dari debu dan serangga. Yang paling penting nih, gelas dan piring jangan sampai belepotan ada watermark. Itu loh, bekas air yang mengering seperti peta entah berantah. Lalu, hindari sedotan dari bahan kertas. Ya, yang namanya kertas pasti ada hasil rekayasa kimiawi, dan ada unsur lem yang bisa memberikan efek bau yang kurang sedap dan bisa merubah rasa. Kemudian, pasang daftar menu berikut harganya. Ingat, wisatawan nggak rela loh jika harga makanannya nanti ada plus pajak dan layanan. Silahkan masukkan saja pajak dan layanan ke harga net. Misalnya nih, harga pokoknya atau net ya, Rp10.000. Tambah saja pajaknya Rp2.000 hingga menjadi Rp12.000 di harga menu makan. Yang paling penting nih, jangan sampai dapurmu jorok dan kotor, apalagi sampai terlihat oleh pelanggan. Nah, kemudian yang terakhir adalah toilet. Harus selalu bersih, wangi, dan airnya melimpah. Nah, poin yang kedua, saat pembeli datang. Ini penting nih, pasang wajah seseria mungkin. Selalu tampak tersenyum dan rapi dalam penampilan. Ya, meskipun Anda sedang melayani pembeli lain, ketika ada tamu datang, silahkan sambut mereka. Sugengrawuh Ibu di kedai Mbok Gindem, misalnya begitu. Silahkan tunggu ya, dan lihat daftar menu yang ada di meja. Nah, kemudian ketika taking order, apakah Ibu dan Bapak sudah membeli daftar menu dari kami? Kami memiliki menu khas yang paling digemari lho Ibu. Lalu sebutkan nama menu dan makanan atau minumannya. Catat setiap pesanan secara rinci, lalu ulangi apa saja yang sudah dipesan oleh pembeli, dan sampaikan. Pesanan akan siap saji dalam waktu sekian menit. Mohon tunggu ya, terima kasih. Kemudian, segera sajikan kompeten. Berupa teh bisa, teh tawar bisa, beras kencur bisa, keripik singkong, atau kacang dalam piring yang kecil. Sambil mengatakan, silahkan dinikmati welcome drink dari kami. Sebentar. Itu, makanan dan minuman ringan yang gratis. Tapi bukan gratis sebenarnya sih. Cuma harganya sudah dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan pada tiap menu. Kemudian, ketika mengantarkan pesanan, biasakan untuk menyampaikan kalimat ini. Silahkan menikmati makanannya. Nah, jika ibu bapak ada rasa yang kurang enak, tolong sampaikan ke kami ya. Lalu, tanya lagi. Apakah ada pesanan lain? Terima kasih. Nah gitu. Setelah tamu menyantap makanannya dan minuman hingga selesai, kita harus datang nih sambil menanyakan. Bagaimana ibu bapak dengan menu dari kami? Apakah ada saran? Atau mau saya bantu ambilkan foto? Nah, kemudian ketika tamu itu membayar tagihan atau menyelesaikan bil, biasakan untuk pandai berterima kasih dan mengharap kedatangannya kembali. Kemudian, sampaikan. Terima kasih matut-tumun sudah dilari sih ya bu. Jangan kapok. Dan semoga berkah untuk kita semua. Jika ibu dan bapak merasa puas, silakan memberikan review kami ya di profil bisnis Google. Nah, sambil menunjukkan scan barcode ulasan Google. Begitu saja, brother. Semoga dapat memberi inspirasi dan manfaat.